Hai ayah 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 seperti yang bawa darmi ketahui kalau game mobile itu seringkali identik dengan hal-hal yang berbau mistis maksudnya adalah simple dan juga praktis sehingga kebanyakan para developer mobile menggunakan auto untuk mempraktiskan dan juga menyamankan gameplay tapi awas jangan terlalu nyaman nanti ditinggalin sakit loh dari game yang buatnya padahal hal tersebut malah memberikan efek sebaliknya kepada sebagian mantan di luar sana tidak menyukai sesuatu hal yang auto pengennya digenjot aja manual gamenya samidi lu jangan mikir kemana-mana lah langsung aja ya buat kalian yang enggak suka sama fitur autoply ini dia gue mau ngasih beberapa rekomendasi game yang gak usah autoply langsung ajalah tarik sis selamat menikmati semua masalah Albeon Online Albeon Online merupakan judul MMORPG pacar curian temen atau lebih disingkat PC temen yang kini telah dapat dimainkan melalui kentang kalian masing-masing Mengangkat konsep sandbox MMORPG game ini menawarkan mekanisme pertarungan yang cukup menarik kayak Mbok Darmi Game yang dikembangkan oleh sandbox interactive tersebut tidak memiliki sistem kelas seluruh gaya bermain nantinya dapat disesuaikan dengan pilihan equipment yang digunakan Mekanisme tersebut menjadikan Albeon Online cukup fleksibel untuk dimainkan para pocong di luar sana Nomor 2 Berikutnya ada World Apprentice World Apprentice merupakan game MMORPG mobile dengan sentuhan gaya permainan MMORPG pacar colongan temen atau lebih disingkat PC temen Game yang dikembangkan oleh are you game game ini dibacanya gimana congoy pokoknya itulah ya baca sendiri aja itu Tidak memiliki fitur otomatis pemain akan berpetualang secara manual di dunia prandice yang sangat luas dengan konsep open board Pengalaman berpetualang para pocong di World Apprentice terbilang sangat sulit untuk digantikan dengan pocong lainnya Maksudnya adalah judul MMORPG mobile lainnya World Apprentice juga menyediakan kostumisasi karakter yang cukup unik Selain dapat memilih kelas kalian nantinya juga dapat memilih triple alias rush Terdapat 6 jenis kelas yang dapat digunakan yaitu warrior, para deer hunter, assassin magic, dan warlock atau para demik Nomor 3 Berikutnya adalah God Eater Online Game God Eater Online merupakan game MMORPG Note Oto yang bakal gue rekomendasikan kalian akan bermain sebagai hunter pocong yang bernama God Eater untuk bertugas menyelamatkan umat manusia dari para mantan di luar sana bernama Aragami Game Android MMORPG ini mengambil setting beberapa tahun setelah game God Eater 2 Kalian akan bertarung di sebuah open field bersama dudung Hyuga untuk membunuh Aragami yang nantinya bisa kalian makan untuk mengupgrade senjata kalian menjadi lebih keren dan juga kuat Pak obat kuat sih lebih cepat Selain itu di dalam game ini juga terdapat raid boss dimana pemain akan bermain bersama hampir 100 pemain lainnya untuk melawan boss Aragami untuk menyelamatkan para umat pocong di sana Nomor 4 Berikutnya adalah Izanagi Online Izanagi Online adalah salah satu game MMORPG non auto buatan also bemo bukannya becak Kami tukang becak Jika Toram Online mengambil tema fantasy maka Izanagi mengambil pacar kalian Maksudnya tema ninja Dibalut dengan pembalut jangan lupa yang ada sayapnya Maksudnya gameplay yang adiktif Izanagi Online masuk sebagai top game MMORPG yang patut kalian coba Game ini memiliki gameplay yang cukup mirip dengan game MMORPG lainnya seperti quiz level dan juga crafting system Namun dengan sistem job yang menarik dimana kalian akan bermain sebagai ninja dan berbagai kelas atau role mulai dari assassin sebagai cleric ataupun warrior Tentu saja masing-masing dari pocong di sana memiliki kemampuan masing-masing setelah itu ada 100 storyline quest yang bisa kalian nikmati bersama mantan Berikutnya adalah Toram Online Berikutnya adalah Toram Online Toram Online merupakan judul MMORPG mobile klasiknya walaupun jadul Toram Online terbilang sangat memorable dan penting untuk genre yang satu ini Salah satu hal yang paling istimewa dari game ini adalah hilangnya mantan di luar sana Maksudnya adalah pemilihan kelas Kalian pun akan diberikan kebebasan untuk mengembangkan gaya bertarungnya sesuai Kalian minatilah dari senjata yang diinginkan Tapi salah satu kekurangan Toram Online adalah tidak ada sistem PVP di permainan ini Jadi itu ya beberapa game MMORPG non auto yang patut kalian coba Sampai jumpa di next video Terima kasih